Hai kembali lagi di Yorong channel hari ini saya mau cuba untuk masuk di dalam satu aplikasi yang kita panggil sosial Blade Oke apa ini sosial Blade adalah kita akan dapat nampak di sana tentang berapa pendapatan seseorang konten creator sama ada YouTube Facebook blog dan sebagainya Oke jadi saya akan cuba secara rambang melihat beberapa youtuber yang ada di dunia ini Oke yang ada di Sabah yang saya tahu saya akan cuba lihat pendapatan mereka pada bulan-bulan ini adakah diantara mereka itu berapa yang mereka dapat bulan ini karena beberapa bulan yang lepas beberapa minggu yang lepas saya ada cuba untuk melihat YouTube-youtuber yang saya kenal ada diantara mereka yang memiliki subscriber yang tinggi tetapi ada juga diantara mereka yang subscriber sedikit tetapi view dia banyak dalam perbulan itu jadi dia punya pendapatan lebih tinggi daripada subscriber yang banyak tetapi view dalam satu minggu itu sedikit nah sebenarnya view dan juga subscriber ini berbeza guys Oke walaupun mungkin mengikut kita ataupun subscribe itu sedikit tapi view kita yang tinggi pendapatan bulan kita itu akan menjadi lebih tinggi berbanding mungkin banyak pengikut tapi viewnya hanya 100 200 begitu kan jadi mempengaruhi itu pendapatan pendapatan perbulan adalah view nah mari kita terus kepada apa yang harus kita lakukan hari ini yaitu melihat pendapatan perbulan YouTube Oke nah kita sudah buka video hari ini kita akan cek berapa pendapatan bulanan youtuber secara rambang oke sosial sosial bled oke sosial bled bled.com pasti semua sudah tahu tapi bukan semua ada cuba melihat update kan jadi hari ini saya ingin update berapa pendapatan berapa pendapatan bulanan berapa youtuber yang kita semua tahu tapi pada bulan ini semasa waktu PKP atau MCO ini berapa mereka dapat oke yang pertama kita terus kepada youtuber yang bernama 2matik oke 2matik video oke 2matik video oke berapa pendapatan 2matik pada bulan ini oke kita akan pilih dulu disini pilih YouTube ya pilih YouTube baru pilih nama dan kemudian kita search oke untuk 2matik 2matik dia punya estimat month oke dia akan dapat jantara 473 hingga 7pn 2matik pada bulan ini pada bulan ini pendapatan dia hasil kutipan daripada video oke ini adalah video 2matik jadi kita terus pilih select select channel oke oke untuk 2matik dia punya estimat month oke dia akan dapat jantara 473 hingga 7pn 6 ribu dolar oke jadi ini pendapatan dia secara eh perbulan lah jantara 400 hingga 7 ribu kita tidak pasti sama ada dia boleh mencapai 7pn 6k oke perbulan atau tidak tapi mari kita nah coba lihat oke lihat pendapatan dia dalam ringgit Malaysia gimana kita mau lihat ya kita ubah yang pada currency currency exchange oke daripada duit Malaysia kepada dollar oke oke dollar kepada Malaysia oke jadi dollar headed United States US US dollar oke kita terus aja US dollar kepada Malaysia oke sekiranya mungkin 2matik tadi mendapatkan 7.6k yang paling besar jumlah di antara bulan ini kita ambil di tengah-tengah saja 7.6k sama juga mungkin dalam nah oke itu oke sama juga 3.8 dolar ya oke untuk bulan ini jadi dalam kita tulis dalam bentuk yang betul lah 3.8 dolar 3.8 dolar nah jadi jumlah pendapatan untuk tomatik dalam ringgit Malaysia pada bulan ini adalah 16.349.88 wow amazing guys 16.000 itu sekiranya jumlah kita ambil di bagian pertengahan saja oke bayangkan sekiranya dia mencapai target yang sebenar 7.6k berapa dalam duang ringgit Malaysia 7.6k dalam dolar jadi kalau ditukarkan kepada duit Malaysia dia mendapat 32.699 guys amazing right sangat-sangat luar biasa pendapatan mereka ini ini baru tomatik oke saya ingin tunjukkan kepada kamu berapa pendapatan youtuber youtuber yang lain lagi secara rawak ya oke kita kembali kepada tomatik video oke kenapa dia boleh mencapai begini karena kalau kamu lihat video tomatik itu tidak ada video dia yang kurang daripada 5.000 ataupun tidak ada video dia yang tidak sampai 1.000 per hari oke karena saya juga selalu melihat videonya baru satu jam dia upload sudah mencapai 5 hingga 6.000 view bayangkan sekiranya dalam waktu berminggu-minggu pasti akan mencapai puluhan ribu bahkan ada yang mencapai hampir ratusan ribu sebab itulah dia mencapai pendapatan sehingga 7.6k estimate dalam satu bulan pencapaian tet tinggi dia boleh mencapai 7.6 ribu nah kalau per tahun 5.7k hingga 90.8k coba kita lihat ya sekiranya dalam satu tahun itu berapa pendapatan tomatik kalau dilihat oke 9.8 ribu dolar mari kita lihat oke kalau lah dalam satu tahun itu 98 oke pendapatan dia dalam satu tahun adalah 390.676 ringgit wow ini sudah hampir mencapai setengah juta guys melebihi gaji-gaji jadi pejabat-pejabat awam beberapa pejabat-pejabat pejabat awam yang lain guys sangat-sangat tinggi oke dan ini sesuatu yang bagi saya mempengaruhi kita sebagai orang-orang yang biasa ini untuk mahu menjadi content creator seperti mereka ini nah mari kita lihat lagi oke berapa pendapatan youtuber yang seterusnya yang saya tahu ya guys oke kita saya ingin tunjukkan kepada kamu satu youtuber baru Sabahan yang baru bermula beberapa bulan mungkin sudah setahun yang aktif dalam penyiaran youtube lebih kepada isu-isu semasa yang hangat oke yaitu Nazilin unity oke Nazilin unity pasti semua orang ataupun pernah melihat video yang dibuatnya yaitu tentang berapa pendapatan Zulfazli berapa pendapatan papagomo nah ini adalah dia punya pencipta ataupun dia punya creator content itu mari kita lihat berapa pendapatan dia perbulan berapa yang dia dapat dalam satu bulan nah ini dia punya gambar Nazilin unity sekarang ini dia sudah mengupload 978 video dalam channel dia subscriber 43500 oke dan jumlah tontonan dia dalam jumlah 11 juta wow hebat guys untuk penerangan dia saya katakan disini sport unlimited lifestyle health hobi politik semasa dan tips bagaimana untuk membangunkan dan membuat tuit mungkin dalam youtube lah dan dia sudah berjaya buktikan oke mari kita pilih channel ini oke untuk Nazilin unity ini dia punya pendapatan bulanan daripada minimum hingga maksimum adalah daripada 1.64.000 hingga 23.000 guys sangat-sangat tinggi guys kalau otomatik tadi hanya 7.6 ribuan dollar ini channel yang baru meningkat saya sudah katakan tadi kalau otomatik sudah mencapai 100.000 pengikut tapi dia ini guys dia baru ada 40.000 subscriber tetapi jumlah tontonan per bulan itu yang membezakan diantara mereka berdua ini nah untuk dia Nazilin unity ini dia mendapat view yang tinggi dalam setiap video dan saya juga ikuti video ini yang dia sentiasa upload setiap hari ada diantara video dia yang baru di upload lebih kurang 1 jam 2 jam begitu sudah mencapai puluhan ribu jadi tidak ada sangkalan lagi kenapa dia belum mendapat sehingga 23k per bulan mari kita lihat guys kalau lah 23.000 itu kita bagi 2 lah kita ambil pertengahan saja ini gambarannya berapa pendapatan yang dia akan dapat 23.000 itu kita bagi mungkin 11.5 ya 11.5 ribu dollar kita lihat kita pergi kepada exchange currency orang ringgit oke oke kita lihat kepada jumlah pertengahannya 11.500 oke jadi pendapatan Nazilin dalam bulan ini 49.470 ini 9.90 guys oke saya pun tidak pasti adakah ini jumlah yang sebenar tapi sekiranya dollar itu US dollar itu ditukar kepada uang ringgit Malaysia guys inilah yang dia akan dapat per bulan hampir setengah ribu ratus ribu guys hampir 50 ribu wow hebat guys semoga apa yang saya perlihatkan kepada kita guys ini akan mempengaruhi semangat kita untuk jadi content creator oke Nazilin unity oke guys jadi itu saja untuk hari ini saya akan tunjukkan pada kamu dua saja jumpa lagi di next video mantap selamat menikmati selamat menikmati